Pemirsa curah hujan tinggi di wilayah Jawa Tengah membuat jalan penghubung antar kecamatan di Banyumas terendam banjir. Sejumlah jalur terendam membuat kendaraan terjebak macet dan berbalik arah. Seperti inilah jalan raya desa Keraja kecamatan Ajibarang, Banyumas, menjadi titik tertinggi rendaman banjir. Ketinggian air mencapai hampir 1 meter. Jalan ini selain penghubung antar kecamatan juga merupakan jalur alternatif antar Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Cilacap. Menurut keterangan warga terendamnya jalan akibat meluapnya sungai Tajum tepat di sisi jalan, sejumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 tidak bisa melintas. Mereka tidak berani melintas takut kendaraannya mogok dan mengalami kerusakan mesin. Di desa Dharma Keradenan kecamatan yang sama, banjir selain menggenangi jalan juga mengakibatkan rumah dan toko serta fasilitas umum terseret banjir. Tadi diukur itu 70 cm di jalan ini. Bila, kalau tujuan itu ya. Jadi mau nyari 1 meteran ya? Iya, tapi di jalan, kalau di Dharma, sampai 1 meter. Memang kalau hujan lebat seperti ini terus? Iya, kalau banjir lebat hujannya di atas sana, di daerah kira-kira bumelar. Itu kalau hujannya lebat, itu terjadi gini. Sementara di jalur lainnya juga tergenang banjir seperti di jalan raya desa Gumelar, kecamatan Gumelar, Banyomas. Jalan ini terendam akibat meluapnya air sungai Tajum yang berada di sisi jalan raya. Hujan dengan intensitas tinggi di wilayah Jawa Tengah dalam sepekan terakhir membuat wilayah kebupaten Banyomas di sisi selatan ini muncul spot genangan air. Wilayah ini memang dataran rendah dan memiliki kontur cekungan.